Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tutorial cara pemasangan lapisan leher pada baju wanita ya langkah pertama yang kita lakukan yaitu memotong lapisan lehernya pertama-tama kita ambil kain sisanya tapi disini saya udah melipat dua lapis ya teman-teman lalu kita ambil badan bagian belakangnya kita tempelkan seperti ini dan lebarnya disini kita buat 6 cm ya teman-teman kita tandai seperti ini lalu kita gunting mengikuti lengkungannya ini ya teman-teman oke badan belakang ini kita sisihkan dulu seperti ini lalu kita gunting dari ujung sini tapi kalau masih pemula diukur dulu ya teman-teman ini karena saya udah biasa dan karena ini pola belakang di bagian sini kita potong ya dan hasilnya akan menjadi dua seperti ini ya setelah saya potong tadi di bagian sini kita tambahkan kerter keras dan langsung di obras seperti ini ya teman-teman oke sekarang kita menjahit lapisan leher di bagian depan dulu caranya ini kita tempelkan seperti ini lalu kita jahit keliling ya kira-kira jaraknya 1 cm dari tepi kain kita jahit mengikuti lengkungan ya teman-teman setelah itu kita checklist di bagian sini ya biar hasilnya nanti lebih rapi dan maksimal setelah kita checklist seperti ini lapisannya ini kita lipat seperti ini dan kampuhnya ini kita buat ke atas kita jahit kita jahit di bagian lapisannya ini ya teman-teman kita jahit keliling seperti ini setelah kita jahit tadi saya akan tunjukkan hasilnya dan hasilnya seperti ini ya teman-teman oke lapisan bagian depan sudah selesai kita jahit sekarang kita menjahit lapisan bagian belakang ya caranya resletingnya kita turunkan dulu lipatan resletingnya ini kita buka seperti ini kita ambil kain lapisannya kita tempelkan seperti ini dan kita jahit di bagian resleting dulu ya kira-kira caranya dari resleting ini satu sepatu teman-teman oke setelah kita jahit tadi lapisannya ini kita buka seperti ini dan di bagian sini kita jahit dulu dan kita jahit di atas pembatas resletingnya ini ya teman-teman jangan sampai mengenai resletingnya fungsinya ini nanti agar si resleting ini berdiri tegak sempurna seperti itu ya teman-teman oke lalu lapisannya kita balik lagi seperti ini kita tata dan kita menjahitnya di atas pembatas resletingnya ini ya teman-teman oke setelah itu lapisannya kita cek klik seperti ini dan kita balik di bagian lapisannya ini kita jahit seperti ini ya teman-teman kita jahit sedapatnya aja dan bila dibuka hasilnya akan seperti ini oke sekarang kita akan menjahit bagian yang satunya caranya juga sama lipatan resleting ini kita buka seperti ini kita ambil lapisannya kita tempelkan kita jahit di bagian resleting dulu setelah itu lapisannya kita buka seperti ini dan di bagian sini kita jahit ya teman-teman lapisannya lapisannya kita buka lagi seperti ini lalu kita jahit ya mengikuti lungkungannya ini kita jahit di atas pembatas resletingnya ini ya teman-teman oke di bagian sini juga sama kita checklist seperti ini dan bila dibuka hasilnya akan seperti ini dan di bagian lapisannya ini kita jahit ya teman-teman sedapatnya aja tidak mungkin sampai ke ujung ya oke hasilnya seperti ini ini rapi kan teman-teman oke bila saya tutup dia hasilnya akan seperti ini sekarang saya akan menyatukan lapisan bagian belakang dan lapisan bagian depan ya teman-teman caranya lapisannya ini kita satukan seperti ini dan garisannya ini kita sejajarkan ya teman-teman yang paling penting di bagian garisannya ini kita sejajarkan seperti ini biar hasilnya nanti lebih rapi dan maksimal ya teman-teman lalu kita jahit seperti ini oke hasilnya dia seperti ini sekarang kita menjahit lapisan yang satunya lagi caranya juga sama bagian garisnya itu kita sejajarkan ya teman-teman dan setelah kita jahit seperti ini kampunya ini kita pegarkan seperti ini lalu kita jahit di bagian lapisan ya dan yang satunya juga sama kampunya kita pegarkan seperti ini kita jahit di bagian lapisannya setelah saya satukan tadi pola bagian depan dan belakang hasilnya seperti ini teman-teman ini bagian belakang ya dan bagian depan dia seperti ini dan bila saya balik hasilnya akan lebih rapi lagi seperti ini oke mungkin sampai disini tutorialnya kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih